Jati story seram tentang seorang anak yang denger lagu dingdong terus diculik kuntilanak guys. Jadi guys, gue balik lagi dengan bacain Jati story seram. Jadi disini ceritanya ada seorang anak namanya itu Anissa yang dia ini berani denger lagu dingdong jam 3 pagi guys. Pas si Anissa lagi denger, tiba-tiba muncul kuntilanak di rumah mereka guys. Dan pas dia keluar di rumah, ada sosok kuntilanak merah yang menangkap si Anissa itu guys. Dari cerita ini kalian pasti udah penasaran banget kan dengan Jati story seramnya seperti apa. Makanya langsung aja kita bacain sama-sama. Oke guys, sekarang gue udah masuk di rekaman chatnya dan langsung aja kita bacain Jati story seram tentang misteri lagu dingdong. Oke, bener ya disini ada yang namanya Anissa ya guys. Nis, lu kapan masuk sekolah? Ini temannya nanya ke si Anissa nih guys. Belum bel, soalnya mama dan papa aku masih di kampung. Terus Kak Vita lagi sakit. Gue harus jagain dia sampai orang tua gue balik. Oh, jadi si Anissa ini katanya gak masuk sekolah guys karena jagain kakaknya. Nah, emang kapan orang tua lo balik? Mungkin lusa. Tenang aja, gue udah izin kok sama guru. Oh, jadi katanya si Anissa ini udah izin untuk gak masuk sekolah guys. Oh, yaudah deh. Eh, emang bener ya di dekat rumah lo itu kuburan? Oke, jadi si temannya ini nanya guys kalau dekat rumahnya si Anissa ini kuburan gak? Iya bener. Emang kenapa? Gue denger-denger ada penampakan hantu loh disitu. Penampakan hantu guys. Jadi si temannya Anissa ini denger guys. Oh, yang kuntilanak ini. Oh my God, ini si Anissa langsung ngirim foto loh guys. Dia nanya ke si temannya ini kalau penampakan itu yang kuntilanak ini guys. Itu yang itu, itu beneran gak sih? Nah, temannya nanya guys. Iya beneran. Gak cuma kuntilanak. Pocong juga ada. Oh my God, jadi di kuburan situ gak cuma kuntilanak guys. Jadi pocong juga ada guys. Dan sering muncul penampakan disitu. Ya ampun, lo gak takut apa? Enggak lah. Gue ini pemberani tau. Wah, jadi si Anissa ini kayak dia gak takut gitu guys. Katanya dia pemberani. Sekarang aja gue lagi lihat video-video seram. Nih, lihat. Oke, jadi si Anissa katanya. Oh my God. Katanya dia lagi lihat video-video seram guys. Wah, gila. Serem sih itu guys. Astaga Anissa. Lu jangan muter lagu itu. Waduh bahaya nih. Ini kenapa nih guys? Kalau gak salah tadi lagu Ding Dong kan? Emangnya kenapa? Lu takut. Nissa-Nissa kayak gak takut gitu guys. Katanya kalau muter lagu Ding Dong itu bisa manggil hantu. Oh my God. Jadi temannya ini bilang kalau muter lagu Ding Dong bisa manggil hantu guys. Halah. Gue gak percaya. Itu cuma bohongan doang. Itu gak bohongan Nis. Beneran sumpah. Jadi temannya ini percaya guys. Gue gak percaya. Tapi si Anissa ini kayak gak percaya guys. Dia masih belum percaya. Ini gue lagi muter-muter lagunya. Gak kenapa-napa tuh. Yaudah kalau gak percaya. Yang penting. Gue udah bilangin ya. Eh Bella. Kok tiba-tiba gue merasa merinding ya. Ya ampun. Bella. Gue denger ada suara langkah kaki orang. Oh my God. Jadi si Anissa ini denger ada suara langkah kaki orang guys. Seriusan lo. Cuma lo cek deh. Oke jadi si Bella ini nyuruh. Si Anissa ini cek guys. Siapa tau kan itu orang beneran. Ternyata itu Kak Vita. Gue sampe kaget gila. Kirain hantu. Emang Kak Vita ngapain? Mau sholat biasa. Oh jadi yang tadi itu guys. Suara langkah kaki itu ternyata kakaknya guys. Lah bukannya dia lagi sakit ya. Gak tau juga. Mungkin dia udah merasa baikan kali. Ya ampun. Bella. Gue denger ada suara lagu dingdong. Oh my God. Jadi si Anissa ini denger ada suara lagu dingdong guys. Bahaya sih ini. Lagu dingdong. Dimana? Di kamarnya Kak Vita. Oh my God. Bentar. Gue cek dulu. Astaga. Bella. Kak Vita jadi aneh. Waduh. Waduh. Dia ngeliat kakaknya jadi aneh guys. Aneh gimana Nis. Jangan bikin gue takut dong. Wajah dia jadi aneh. Waduh ini si Anissa ngirim video guys. Katanya wajah kakaknya. Kak Vita itu jadi aneh guys. Bella. Tolongin gue. Waduh. Waduh. Oh my God. Jangan-jangan ini Kak Vita guys. Waduh mukanya jadi gila gitu guys. Jadi aneh guys. Wah bahaya. Bahaya. Bahaya guys. Wah bahaya. Bahaya sih ini. Waduh. Waduh. Tiba-tiba hilang. Wah gila. Dia muncul di depan guys. Astaga. Anissa. Cepetan lu lari. Waduh ini disuruh lari sama temannya guys. Wah bahaya. Bel. Gue berhasil sembunyi. Gila. Itu mukanya Kak Vita jadi serem banget. Waduh bener sih. Jadi serem sih guys. Ya ampun. Bener kan. Gue bilang. Lagu Ding Dong itu bisa manggil hantu nis. Lu sih. So-soan berani denger lagu itu. Lu liat. Itu hantu-hantu pada muncul kan. Wah ternyata bener. Kata si Bell ini guys. Itu kalau manggil. Kalau denger lagu Ding Dong itu bisa manggil hantu guys. Ya Bell. Gue kira itu cuma bohongan. Gue. Sekarang gue nyesel. Waduh si Anissa ini nyesel belakangan guys. Terus. Kak Vita gimana? Gue juga gak tau. Gue masih sembunyi ini. Waduh ini si Anissa masih sembunyi guys. Karena ketakutan banget kan. Astaga. Bell. Lagu Ding Dong itu muncul lagi. Oh my God. Jadi suara lagu Ding Dong itu muncul lagi guys. Udah dua kali loh. Bell. Gue jadi takut. Waduh ini direkam sama si Anissa loh. Nah bener kan. Itu suara lagu Ding Dong kan. Bener guys. Itu suara lagu Ding Dong. Jadi kalian yang denger lagu Ding Dong. Hati-hati. Jangan denger lagu Ding Dong jam 3 pagi. Itu bener guys. Wah parah. Itu lagu Ding Dong guys. Beneran guys. Muncul di rumahnya si Anissa. Tetap diam Nis. Jangan berisik. Bell. Lagunya berhenti. Oh lagunya berhenti guys. Ya ampun. Bella. Bella. Tolong. Ada kuntilanak. Waduh. Si Anissa ngeliat ada kuntilanak guys. Ini kayaknya si Anissa lagi sembunyi di kamar deh. Liat guys. Ini gak tau juga dimana sih guys. Oh iya bener. Di kamar atau kamar mandi guys ini. Dan si Anissa rekam di bawah pintu guys. Oh my god. Ada siapa tuh guys. Kuntilanak guys. Anissa. Lari Anissa. Waduh. Bell. Tolongin gue. Gue coba buka pintu buat keluar. Tapi pintunya gak bisa kebuka. Bella. Gue takut banget. Waduh. Si Anissa ini takut guys. Terus pas dia keluar pintunya gak kebuka. Lu harus tenang Nis. Tarik nafas dulu coba. Baru lu coba nyari Kak Vita. Aduh. Bahaya ini. Gue gak mau. Kak Vita udah kerasukan hantu Bell. Gue mau keluar dari rumah ini. Waduh si Anissa ini udah gak mau lagi nyari si kakaknya guys. Karena kakaknya udah kerasukan. Iya iya iya. Tenang dulu. Lu harus cari jalan keluar dulu. Coba keluar lewat jendela. Bell. Pintu belakang kebuka. Oke jadi kayaknya si Anissa lewat pintu belakang nih. Gue mau keluar sekarang. Ya ampun. Bella. Tolong. Waduh ini kenapa nih guys. Ini kenapa lagi nih guys. Jadi pas si Anissa katanya keluar lewat pintu belakang guys. Oh my God dia ketemu sama hantu guys. Lihat-lihat. Wah parah-parah. Wah parah sih. Di hantu guys. Wah gila-gila. Itu hantunya hilang guys. Astaga. Anissa. Cepetan lari keluar. Gak bisa. Di luar ada kuntilanak dan pocong. Waduh. Di luar ada kuntilanak dan pocong katanya guys. Gue takut. Ya udah masuk aja dulu. Gue takut Bel. Gavita udah jadi hantu. Gue gak berani masuk. Astaga Bel. Lagu dingdong itu muncul lagi. Waduh lagu dingdong muncul lagi katanya guys. Lari sekarang Anissa. Bela tolong. Ada kuntilanak. Dia ngejar gue. Waduh bahaya. Jadi katanya kuntilanak mengejar si Anissa guys. Oh my God. Oh my God. Ini pasti Anissa mau lari. Muncul kuntilanak guys. Gila. Gila. Gila ini. Gila sih ini. Lari cepetan. Sekarang lo dimana? Gue masuk ke dalam rumah Bel. Gue gak bisa keluar. Di luar banyak kuntilanak dan pocong. Waduh bener kan. Di luar banyak kuntilanak dan pocong katanya guys. Udah udah. Lo tetap di dalam aja. Wah bener bahaya ini. Bel. Gue denger suara Kak Vita manggil gue nih. Coba lo cek. Siapa tau Kak Vita udah gak kerasukan. Jadi temannya ini nyuruh si Bi Anissa ini untuk ngecek guys. Iya Bel. Gue cek dulu. Astaga. Belah. Ada suara lagu dingdong di kamar Kak Vita. Waduh ada suara lagu dingdong lagi guys. Lari aja cari tempat sembunyi. Wah bahaya sih ini. Ya ampun. Belah tolong. Aduh ini si Anissa denger. Oh my God. Itu ada makhluk yang dia bisa merangkak. Di dinding guys. Gila. Serem sih ini guys. Serem sih ini guys. Anissa. Buruan lari. Jangan sampe maluk itu nangkap lo. Wah bahaya. Bahaya. Gue harus cek Kak Vita dulu Bel. Yaudah cepetan cek. Waduh. Jadi si Anissa ini mau ngecek kakaknya guys. Belah. Kak Vita gak ada. Kak Vita hilang. Telepon mama dan papa lo sekarang Nis. Waduh bahaya ini. Iya Bel. Bentar. Waduh disuruh nelfon mama dan papanya guys. Bel. Telepon gue gak diangkat. Yaudah buruan. Keluar dari sana aja. Cepetan. Jadi telepon si Anissa ini gak diangkat guys. Iya Bel. Gue udah keluar. Waduh ini si Anissa katanya udah keluar guys. Belah. Gawat. Gue takut keluar. Yaudah sembunyi aja dulu di rumah. Waduh ini disuruh lagi sembunyi di rumah nih guys. Astaga Bella tolong. Waduh ini kenapa nih guys. Jadi katanya tadi si Anissa ini udah mau keluar guys. Wah itu kuntilanak guys tadi. Kalian liat. Lah hilang. Lah. Lah dia kemana. Oh my god. Itu dia muncul di belakangnya si Anissa guys. Wah gila serem sih ini. Nissa lari cepetan. Hantu-hantu itu ngincernyawa lu. Itu semua karena lu denger lagu dingdong di jam 3 pagi. Makanya hantu-hantu itu pada dateng. Bel. Gue berhasil keluar dari rumah itu. Bel. Gue takut banget. Gue nyesel. Mutar lagu dingdong itu. Waduh. Ini si Anissa ini udah keluar rumah guys. Tenang Nis. Sekarang gimana? Hantu-hantu itu udah pergi belum? Gue juga gak tau Bel. Gue harus gimana dong Bel. Gue takut nih. Jalan aja terus. Yang penting lu menjauh dari rumah. Jadi si Anissa ini disuruh jalan nih guys. Bila tolong ada kuntilanak di atas kepala aku. Waduh. Dia ketemu sama kuntilanak guys. Wah gila. Itu kuntilanak guys. Ada di atas pohon guys. Wah bahaya. Bahaya sih. Ya ampun. Anissa lari cepetan. Anissa. Waduh. Bel. Gue berhasil lari. Tapi. Bel. Lagu dingdong itu muncul lagi. Kali ini suaranya kenceng banget. Waduh. Ini. Suara lagu dingdong itu muncul dan. Kali ini. Kenceng banget guys. Bel. Tolong. Waduh ini kenapa nih guys. Oh my god. Itu apaan guys. Guys. Itu apaan gila. Ini si Anissa. Oh my god. Itu kuntilanak guys. Liat. Gila. Kuntilanak merah guys. Kalian liat kan tadi. Itu kuntilanak merah sih guys. Dan si Anissa ini kenapa guys. Wah gila. Anissa lari. Anissa. Anissa. Lu gak apa-apa. Bel. Tadi gue jatuh. Kaki gue sakit banget. Kepala gue juga kebentur. Waduh si Anissa ini jatuh guys. Terus kepalanya kebentur. Ya ampun. Nis. Lu harus selamat. Gue gak mau lu mati. Jalan terus Nis. Cari jalan raya. Supaya. Lu bisa minta tolong. Sama orang-orang yang lewat. Waduh. Ini si Anissa ini disuruh. Lari. Nyari jalan raya guys. Iya bel. Bel. Kepala gue. Aku pusing banget bel. Bel. Mata gue kabur. Gue. Ngeliat ada bayangan merah. Uh. Si Anissa ngeliat ada bayangan merah guys. Astaga. Belah. Kamu kenapa Nis? Belah. Tolong. Ada kuntilanak merah. Bila. Bila. Tolong. Waduh. Si Anissa ini. Kenapa nih guys. Oh my God. Wah gila. Gila. Itu kuntilanak merah guys. Wah gila. Gila. Gila sih ini. Gila sih ini. Wah parah parah. Itu serem banget mukanya loh guys. Waduh ini si Anissa kayak gak bisa lari gitu guys. Anissa. Lari. Anissa. Anissa. Tidak. Bela pun langsung melapor ke kantor polisi. Dan sampai saat ini. Anissa tidak pernah ditemukan. Oke guys. Itu tadi cati story seramnya. Dan kalian bisa lihat kan. Itu si Anissa itu berani banget denger lagu dingdong di jam 3 pagi. Dan akhirnya dia ini ditangkap sama kuntilanak merah guys. Makanya kalian harus hati-hati. Jangan pernah denger lagu dingdong terutama di jam 3 pagi ya guys. Kalau gak hantu-hantu itu bakal muncul guys. Oke. Gimana menurut kalian? Dengan cati story seram yang gue buat. Apakah bikin kalian merinding? Kalian boleh komen pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan oh ya. Kalau kalian suka dengan cati story seram kali ini. Bantu gue dong dengan like video ini. Subscribe channel gue. Dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya. Supaya ke depannya. Gue bakal buat cati story yang lebih seram lagi guys. Oke. Terakhir gue Aravandi Moko. Gue pamit. Jangan lupa subscribe guys. Bye.